BAB 46, BULAN JANGKAR EMAS Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com Pembaruan tercepat dari BAB terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Dalam perjanjian tersebut, Vailong.com setuju untuk membuat kolom komprehensif baru, Swordsman, di Zhang Yu Untuk tujuan ini, sebuah studio akan didirikan khusus untuk mengemas cerita, Swordsman Tentu saja, Vailong Live Network juga memiliki persyaratan untuk Zhang Yu Dia harus menjamin total waktu siaran langsung dari cerita Swordsman Dan tidak kurang dari sejumlah siaran langsung daring per bulan Penting juga untuk memastikan kelengkapan dan kemegahan cerita lanjutan Swordsman Dan tidak ada TJ atau karya negatif yang diizinkan Zhang Yu tidak banyak bicara tentang ini, karena cerita lanjutan Xiao Ao sudah dikenalnya dengan baik Jika tidak luar biasa, itu tetap saja hantu, dan dia sangat yakin akan hal ini Di akhir kontrak, kedua belah pihak senang dan puas Dana pembelian Swordsman diberikan dalam kelipatan Setelah menandatangani kontrak, Vailong.com segera membayar 500 ribu kepada Zhang Yu Sisa uang diberikan secara bertahap oleh kedua belah pihak sesuai dengan perkembangan cerita tanpa perselisihan Setelah menegosiasikan kontrak, Zhang Yu menolak usulan uang Yongli untuk menginap di hotel dan pulang Setelah Zhang Yu kembali ke rumah, sudah lebih dari pukul 3 Mungkin seseorang di ruang peron Saya merasa gurita itu sangat memperbarui hari ini, dan waktunya sudah terlambat Tidak banyak orang yang menunggu online, hanya ratusan Zhang Yu menegangkan kepalanya, masih bersikeras memperbarui, dan akhirnya mengodekan novel Vertex Setelah diterbitkan, hari itu juga cerah Pada siang hari berikutnya, Zhang Yu, yang tidur pagi lagi, bergegas ke rumahnya Sebelum Zhang Yu pulang, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan pesan teks dari bank Rekening banknya telah menerima transfer tunai 500 ribu Ini membuat Zhang Yu sangat bersemangat, dan dia sebenarnya orang kaya Meskipun tidak ada cara untuk membeli rumah di Zhonghai, cukup dengan membayar uang muka di pinggiran kota Zhang Yu kembali ke rumah dengan gembira dan menerima peralatan yang dikirim oleh Wang Yongli Zhu Zikuan membantunya men di bag peralatan tersebut Ini adalah komputer profesional dengan konfigurasi yang sangat tinggi Baik itu kartu grafis, kartu suara, atau mikrofon video dibandingkan dengan mesin klasik lama Ini hanyalah surga dan bumi Wang Yongli mencetak permintaan siaran ke dalam sebuah file dan memberikannya kepada Zhang Yu Zhang Yu perlu menggunakan peralatan baru sesuai dengan persyaratan kontrak kedua belah pihak Untuk merekam ulang senyuman yang telah diucapkan, sehingga netizen dapat menikmati karya audio visual tingkat tinggi Prosesnya adalah setelah Zhang Yu merekam ulang, rekaman itu dikirim ke server perusahaan Fei Long Studio internal yang didirikan oleh perusahaan mengedit dan mengemas materi, menambahkan musik, efek khusus, animasi dan interaksi host dan elemen mode lainnya Kemudian menggantungnya di beranda perusahaan untuk promosi Semua masalah akhirnya terpecahkan, dan Zhang Yu mengirim uang Yongli dan Zhu Zikuan Saat ini, jumlah total penggemar Zhang Yu telah meningkat menjadi lebih dari 3.000, dan reputasinya telah mencapai lebih dari 5.000 Dia pertama-tama menukar reputasinya dengan poin mal, dan poin mal menjadi lebih dari 80.000 Zhang Yu, yang tidak pernah merasa begitu kaya, pertama-tama mengubah keterampilan mendongeng menjadi level dewa Bagaimanapun, bagaimanapun, dia masih perlu mengandalkan keterampilan mendongeng untuk meningkatkan reputasinya Jika dia tidak mencapai level dewa, dia tidak memiliki dasar di hatinya Setelah keterampilan mendongeng ditingkatkan ke level dewa, itu telah terbukti penuh dan tidak dapat ditingkatkan lagi Sekarang ada lebih dari 50 poin, dan dia meningkatkan mulutnya menjadi lotus ludah lagi Anda harus tahu bahwa ini adalah keterampilan pendukung untuk keterampilan bercerita Jika Anda berbicara dengan baik, keterampilan Anda tinggi, tetapi Anda tidak dapat menggunakan lidah Anda Sehingga kedua keterampilan tersebut dapat saling melengkapi Lotus ludah menjadi menengah, dan episode berikutnya menjadi lebih dari 400 poin Zhang Yu melihat ini, dan lidahnya diludahkan, dan tidak butuh lebih dari 8.000 poin untuk naik ke level asteris-asteris-asteris Tidak terlihat dimanapun, dengan semuanya beres, Zhang Yu menjalani kehidupan dengan 3 poin Setelah sekolah di malam hari, Zhang Yu pulang dari awal dengan peralatan baru dan merekam ulang Xiaoao Jianghu Beban kerjanya berat, dan tentu saja Zhang Yu tidak bisa beristirahat Bekerja lembur di malam hari, dan tentu saja tertidur di sekolah pada siang hari Zhang Yu sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak ingin selalu tidur begitu dia pergi ke sekolah Benar-benar tidak ada cara yang baik baginya Dia hanya bisa begadang setiap malam untuk bergegas bekerja Sebulan lagi telah berlalu, baik guru sekolah maupun teman sekelas sudah terbiasa dengan perilaku Zhang Yu yang langsung tidur begitu ada kelas Dia juga punya nama pribadi di kelas, Tukang Tidur Zhang Yu Kalau Zhang Yu tidak tidur seharipun, mereka tidak akan terbiasa Di saat yang sama, orang-orang ini juga penasaran, apa sebenarnya Gen Zhang Yu yang bekerja, yang menyebabkan dia tidur di siang hari Apa yang dilakukan anak laki-laki itu di malam hari, apakah dia pulang malam hari bukannya tidur, bukannya memakai celana dalam untuk menghilangkan kekerasan Selama bulan ini, Ibu Zhang Yu, Yu Meixiu, hanya kembali dua kali di tengah jalan, tetapi setelah sekadar bertanya beberapa patah kata, dia kembali ke unitnya Unit Yu Meixiu saat ini sedang dalam musim produksi puncaknya, dan perusahaan memiliki beberapa pesanan impor dan ekspor yang besar Orang asing juga memiliki persyaratan yang tinggi dan pekerjaan yang ketat Oleh karena itu, perusahaan mengharuskan setiap direktur bengkel harus bekerja lembur seperti pekerja, dan Yu Meixiu tidak terkecuali Berkat keterampilan mendongeng Zhang Yu yang seperti dewa, versi sampul tebal Xiao Ao Ji yang akhirnya tergantung di beranda platform Fei Long Live Setelah edisi sampul tebal digantung, Zhang Yu juga naik dan melihatnya, dan dia sangat puas Mengesampingkan keterampilan tingkat dewa untuk interpretasi yang sempurna, pengemasan orang-orang juga sangat luar biasa Swartzman dipadukan dengan musik, efek suara, animasi, ditambah akhir setiap episode Pembawa acara dan netizen berinteraksi, menebak plot, mendiskusikan karakter, menganalisis tren karya, berpartisipasi dalam undian, dan sebagainya Banyak kegiatan kisah Swartzman yang komprehensif dan luar biasa telah meningkat beberapa langkah Dan Zhang Yu menemukan bahwa setelah pengemasan Fei Long.com, penggemar dan popularitasnya meningkat pesat, dan ia mencapai pertumbuhan kecepatan tinggi tipe ledakan pertama Tak lama setelah Swartzman diluncurkan, Zhang Yu melakukan penarikan pertamanya Karena ia adalah jangkar emas, hak istimewa penarikan singkat dan cepat, dan jutaan transfer tunai tersedia dengan cepat Zhang Yu sama sekali tidak menduganya, untuk mengetahui bahwa ini hanya beberapa saat setelah peluncuran bagian kolom Swartzman, dan hanya butuh satu bulan sebelum dan sesudah itu, ia sudah memiliki penghasilan yang begitu tinggi Saya tidak mengetahuinya sebelumnya, ternyata ketika jangkar menghasilkan uang sebanyak itu, itu tidak terbayangkan Di dompet Zhang Yu, sudah ada lebih dari 1,5 juta setoran saat ini Meskipun 1,5 juta ini belum membawa peningkatan yang signifikan dalam hidupnya Tetapi pepatah lama itu baik, ada makanan di keluarga, saya tidak panik, saudara laki-laki saya kaya, tetapi saudara laki-laki saya masih sangat rendah hati Beli 2 daging keledai sekaligus, makan 1, dan buang 1 Ambil 2 cangkir susu kedelai sekaligus, minum semangkuk, dan tuang semangkuk lagi Suasana hati Zhang Yu akhir-akhir ini cukup baik Kehidupan Yu Yu yang gugup telah menyelesaikan bagian depan Xiao Ao Jiang Dan tidak perlu lagi bekerja larut malam untuk terburu-buru bekerja Zhang Yu, yang telah kembali ke proses siaran langsung yang normal Merekam ulang konten terbaru dari 2 episode Xiao Ao Jiang Hu hari ini Setelah mengunggah, ia menutup perangkat lunak siaran langsung Kata Sandi diberikan kepada Vertex Novels Selamat kepada pembawa acara Jumlah total penggemar telah mencapai 10 ribu Batalkan judul asli, Little Famous Dapatkan judul peningkatan, Extraordinary Dan dapatkan undian berhadiah sekali Dapatkan 100 poin mal Zhang Yu sangat senang mendengar matanya menyala Dia benar-benar meningkatkan lagi dan melirik yang biasa Dia dengan cepat memilih lotre Selamat kepada tuan rumah Dapatkan atribut dan tingkatkan pengembangan domen otak sebesar 10% Zhang Yu hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini Ha, benar-benar mengantuk dan seseorang mengirim bantal Kakak adalah aku, kembang api yang berbeda nama Zhang Yu Jumlah total penggemar, 10 ribu Reputasi, 35.231 Poin exchange mol, 100 persatu Judul, Luar biasa 4. Atribut, 2 asteris 2 asteris 2 ruang penyimpanan 20 persen peningkatan tinggi saat ini Kisaran, 90 hari 10 persen peningkatan pengembangan domen otak Keterampilan fisik 1. Jangan pernah lupa, Dewa penuh 2. Punggung harimau, pemula, peningkatan 100 poin 3. Teratai ludah menengah, peningkatan 400 poin 4. Pengambilan memori, dasar cooldown, tidak ada peningkatan 100 poin 5. Ringan seperti burung, junior, peningkatan 100 poin Keterampilan profesional 1. Keterampilan bercerita, Dewa penuh 2. Memasak di rumah, pemula, peningkatan jam 5 3. Kata-kata dan kata-kata, dasar, peningkatan 100 poin 4. Keterampilan menjahit, junior, peningkatan 2 poin 5. Desain kostum, pemula, peningkatan 30 poin 6. Pengacara profesional, junior, peningkatan 30 poin Poin mal, 75 poin Lotere sistem, 0 kali Zhang Yuksian menukar lebih dari 30 ribu poin prestise Dengan lebih dari 300 poin di mal Dan menemukan bahwa ia sekarang memiliki lebih dari 400 poin di mal Yang tidak buruk Saudaranya semakin kuat dan kuat Tetapi bagaimana menggunakan begitu banyak poin adalah masalah Setelah mempertimbangkan dengan cermat Zhang Yu memutuskan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan ingatannya terlebih dahulu Lagi pula, setiap penggunaan dipisahkan oleh 30 hari Sejujurnya, itu terlalu banyak masalah Pengambilan ingatan saat ini telah sepenuhnya kembali ke nol setelah sebulan pendinginan Zhang Yu memutuskan untuk menggunakannya sebelum meningkatkan Agar tidak menyebabkan pemborosan Zhang Yu memutuskan untuk mengekstrak novel lain Bagaimanapun, situasi Xiao Ao saat ini telah diperbarui lebih dari setengahnya Cepat atau lambat, itu adalah akhir, jadi Anda harus bersiap lebih awal Berbicara tentang novel, Zhang Yu berpikir bahwa novel-novel Jin Lao lebih baik Bagaimanapun, warisan budaya dalam karakter-karakternya sangat mendalam dan dapat bertahan terhadap erosi waktu Namun, novel-novel Jin Lao, terutama yang panjang Sebagian besar adalah serial, satu persatu Dan semuanya memiliki elemen latar belakang sejarah yang mendalam Jika Anda dapat memilih, Zhang Yu sekarang ingin memilih untuk mengekstrak karya klasik Jin Lao Lu Ding Ji Wei Xiao Bao adalah karakter dengan titik balik yang sangat besar dalam sejarah Novel seni bela diri, itu adalah pembalikan suksesnya dari figur pria nomor satu yang harus tinggi dan benar Biarkan orang-orang kecil di pasar juga hidup dengan fleksibel Aiki dan Aikyu telah mendorong kembali keterampilan seni bela diri Yang merupakan salah satu karakter paling sukses dalam karya-karya Jin Lao Namun, Lu Ding Ji kini memiliki masalah besar bagi Zhang Yu Latar belakang sejarah Lu Ding Ji terlalu dalam Jika Anda ingin menulisnya, tetapi juga memperhatikan sejarah di sini Maka Anda mungkin perlu membaca banyak informasi dan mempertimbangkan serta memodifikasi semua karakter dengan saksama Selama Zhang Yu memikirkan beban kerja ini, ia akan pusing Zhang Yu Zi berpikir bahwa ia adalah orang yang malas dan mengidap kanker stadium lanjut Ia memiliki masalah yang paling menyebalkan dalam hidupnya Masalah yang lebih besar justru semakin menyebalkan Sehingga ia hanya bisa menahan rasa sakit dan melepaskan karya klasik Lu Ding Ji Untuk menyebutkan beberapa karya pendek Jin Lao Ada beberapa orang yang tidak memiliki latar belakang sejarah Mereka dianggap sebagai overhead dan dapat digunakan Meskipun tulisannya sangat bagus, isinya terlalu pendek Entah Anda ingin mengatakan atau ingin menulis, itu akan selesai dalam beberapa saat Tetapi itu membuat ketagihan dan tidak dapat menghasilkan uang Wei Xiao Bao Zhang Yu berpikir lama, karakter lain mana yang dapat dibandingkan dengan Wei Xiao Bao Benar, Zhang Xiaoyu, secara tegas, dalam karya seni bela diri Siapa yang sebanding dengan Wei Xiao Bao Pastilah Zhang Xiaoyu, roh kuno yang sama dalam kebanggaan ganda yang tiada taraf Keduanya adalah orang-orang dengan IQ yang sangat tinggi Dan keduanya termasuk dalam tipe kepribadian yang karismatik Tetapi Zhang Xiaoyu memiliki keunggulan yang sangat besar atas Wei Xiao Bao Keunggulan ini tidak terlupakan, Jiang Xiaoyu hidup dalam novel tanpa latar belakang sejarah Dan dapat digunakan sendiri Dan Wei Xiao Bao, lingkungan tempat tinggalnya terlalu buruk untuk dirinya sendiri Zhang Yu akhirnya menyimpulkan bahwa Jiang Xiaoyu lebih baik daripada Wei Xiao Bao Niu Be Tentu saja itu untuk diriku sendiri Setelah memikirkannya cukup lama, Zhang Yu memutuskan untuk tidak datang ke buku Jin Lao Dia datang ke buku lama dan memutuskan untuk mengekstraksi kebanggaan yang tiada taraf Suang Xiaoyu yang tiada taraf diintegrasikan ke dalam pengetahuannya sendiri tentang laut Saat ini, saya dapat mengingat hampir setiap detail dalam Suang Xiaoyu yang tiada taraf Setelah menggunakannya, interval antara pengambilan memori menjadi 30 hari lagi Dan itu dihitung sebagai waktu yang baru Zhang Yu sekarang memiliki lebih dari 400 poin di Mal Dan 100 poin diperlukan untuk meningkatkan pengambilan memori Segera, 100 poin keterampilan menghilang Pengambilan memori menjadi menengah Dan saat berikutnya menengah ditingkatkan kelanjutan Itu akan membutuhkan 10.000 poin Zhang Yu melirik mereka, merasa kedinginan dan berkeringat Cooldown pengambilan memori juga berubah saat ini Dari 30 hari menjadi 3 hari Ketika Zhang Yu melihat ini, dia sangat gembira Dan waktu pendinginan pengambilan memori benar-benar meningkat 10 kali lipat Konon, peningkatan berikutnya akan menjadi 7 jam dalam 3 hari Jika Anda meningkatkan ke dewa, itu hanya membutuhkan lebih dari 40 menit Meskipun itu level dewa masih lama Tetapi waktu pendinginan 3 hari lebih baik untuk Zhang Yu saat ini Dengan gembira, Zhang Yu memperbarui bab terakhir Swordsman Dikatakan sebagai bab terakhir Swordsman Sebenarnya, saya belum menyelesaikannya sama sekali Hanya sekitar setengahnya yang telah diubah Yang kebetulan luar biasa Zhang Yu sebenarnya tidak ingin melakukan ini Dibandingkan dengan novel daring lainnya, Xiao Ao Jianghu Memiliki kerugian besar dengan kata-kata yang terlalu sedikit Mungkin tidak 1 juta jika Anda menghitung jumlahnya Jika Anda ingin mencampur kata-kata di lingkaran web dan makan Karya Jin Lao, Anda harus turun ke jalan Jika Zhang Yu ingin menghasilkan uang, ia harus menghasilkan buku fisik Jika Anda memikirkan sebuah buku Anda tidak dapat menerbitkan terlalu banyak bab gratis Anda harus memesan bagian untuk penerbit fisik Jika tidak, Anda dapat menontonnya secara gratis Siapa yang dapat membeli buku? Zhang Yu melihat waktu, hanya sedikit, jauh lebih awal dari akhir hari sebelumnya Dia tidur terlalu banyak di sekolah pada siang hari dan tidak mengantuk di malam hari Dia berbaring di tempat tidur beberapa saat, tetapi dia tidak bisa tidur Zhang Yu begitu terjaga dan setengah terjaga dengan cara ini Sampai pukul 2 atau 3, dia tertidur Keesokan paginya, jam alarm membangunkan Zhang Yu yang meneteskan air liur tepat waktu Dia dengan enggan bangun untuk mandi, mengenakan topi, membawa tas sekolah, dan keluar untuk sarapan Di gerbang sekolah menengah pertama, tampaknya sangat sibuk untuk masuk dan keluar Jika kehidupan sekolah menengah seperti buku teks yang tidak tahu apa yang tertulis Asteris, asteris, asteris Maka penjelasan tentang paragraf Zhang Yu sepenuhnya digunakan untuk omong kosong yang berlebihan Zhang Yu sarapan, melangkah santai, dan berjalan menuju gerbang sekolah Dibandingkan dengan kecepatan siswa di sekitarnya, dia adalah yang paling lambat berjalan, kecepatan kura-kura Bos datang lebih awal, sebuah suara yang dikenalnya datang dan menghentikan Zhang Yu, yang telah mencapai gerbang sekolah Zhang Yu berbalik dan melihat bahwa pria gemuk Wu Jie dan Zhao Zijun datang bersama Wu Jie memberi isyarat pada dirinya sendiri, Zhang Yu berhenti dan menunggu mereka Dua orang mendatangi Zhang Yu, dan ketiganya berjalan ke sekolah bersama-sama Wu Jie berkata, hari ini masih pagi Bos, jarang Zhang Yu berkata, apa masalahnya? Jarang dan aneh Beberapa orang maju berdampingan, dan tiba-tiba Wu Jie berubah menjadi ekspresi aneh dan berkata Hei bos, apakah kamu sudah tumbuh lebih tinggi? Alis Zhang Yu terangkat, dan dia tertawa dalam hatinya Pura-pura tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan berkata, apakah tinggi? Tidak, saya pikir itu hampir sama seperti sebelumnya Hampir, Wu Jie tampak skeptis dan berkata, ini hampir sama Terlalu banyak, sepertinya, sudah, momong-momong Jangan pergi, mari kita bandingkan satu sama lain Kemudian Zhang Yu berhenti, berdiri saling membelakangi, dan menoleh ke Zhao Zijun Zhao Tua, Zhao Tua Coba lihat, siapa yang lebih tinggi? Zhao Zijun mendengar kata-kata itu, mengangguk, dan datang Zhao Zijun datang dan berdiri di samping mereka berdua untuk melihat lebih dekat Lalu meremas rambut keduanya dengan tangan mereka, dan berkata, bos tinggi Bos bisa satu sentimeter lebih tinggi darimu Hei, bukankah kamu? Katanya, bos tampaknya jauh lebih buruk darimu Sekarang bahkan lebih tinggi darimu Ketika Wu Jie mendengar ini, dia memasang ekspresi depresi, dan mengeluh di mulutnya, sial Bukankah osteoporosisku pendek? Zhang Yu memasang senyum santai di wajahnya, dan berkata, he he Gendut, sekarang aku seorang kakak laki-laki, aku berhasil mendorong ke belakang Anakmu akan memberiku pantat besar di masa depan dan menunggunya Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya dan membentak kentut besar pada Wu Fatsi, dan, hahaha, tertawa dan berjalan maju Oh, aku mengandalkan, kau, kau terlalu kejam Hei, astaga, kentutku, sahamnya pecah Wu Fatsi merasakan kram di pantatnya yang dipukuli oleh Zhang Yu, dan rasa sakitnya adalah gigi berlubang Menyeringai, mendengus lurus Aku berkata, pria gemuk, apakah kau begitu berlebihan? Lihat, taringmu dan menyeringai Kau bisa melihat lidah kecilmu Zhao Zijun berkata dengan jijik Sial, kau bajingan berbicara kata-kata buruk Kau memiliki kesabaran untuk mencobanya Kau menginginkan teman baikku Bos, tangan macam apa kau? Itu piring yang lebar dan ikat pinggang yang besar Itu menyakitiku Zhao Tua, tolong bantu aku untuk melihat apakah pantatku rusak Setelah itu, aku akan melepas celanaku Kau gila, Zhao Zijun dengan cepat menghentikan Wu Jie, yang ingin melepas celananya, dan berkata, ini adalah halaman sekolah Kau dapat melepas celanamu dengan semua mata tertuju padamu Kau tidak takut ditangkap oleh siswa, dan kau akan menjadi holigan Pria gemuk Wu Jie mendengar kata-kata itu dengan kaget dan berkata, lalu apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Zhao Zijun berkata, dingin Mau lihat? Kamu pergi ke kamar mandi dan bercermin Aku tidak mau melihatnya Sampai jumpa Setelah itu, aku melambaikan tanganku dan berlari ke gedung pengajaran Wu Jie tidak berdaya Menyeret kentut besar yang mati rasa, helai, dan berputar-putar Kelas pagi berakhir, diikuti oleh jam kelas pagi yang normal Zhang Yu tidak sama seperti biasanya Dia tidur tanpa menembak sasaran Meskipun Zhang Yu tidur larut tadi malam Bagaimanapun, dia berbaring lebih awal dan beristirahat sebentar Jadi dia tidak terlalu mengantuk saat ini Zhang Yu mengikuti beberapa pelajaran dan menemukan bahwa ada perbedaan yang jelas kali ini Di masa lalu, saya hanya mengingatnya Meskipun saya mengingatnya dengan kuat Itu adalah hafalan Saya melukisnya sesuai dengan labu Tetapi Zhang Yu merasa berbeda hari ini Tampaknya apa yang dikatakan guru hari ini menjadi sangat mudah dipahami Pengetahuan abstrak asli telah menjadi terorganisir Meskipun masih ada jeda di tengah Saya sudah memiliki selama Anda mengerti sedikit Anda dapat sepenuhnya memahami rasa penetrasi Baru saat itulah Zhang Yu merasa bahwa perkembangan domen otak memiliki peran Di masa lalu, teman-teman hanya membawa mesin penyalin tubuh manusia dengan fungsi pemindaian Sekarang berbeda Teman-teman telah mengganti CPU Zhang Yu sangat senang Hei, pada saat yang sama diam-diam menghitung Selama saya telah sibuk dalam periode waktu baru-baru ini Saya harus belajar dari awal Ayo, mendominasi Dengan kegembiraan, Zhang Yu bertahan untuk pagi lainnya Dan tepat setelah sore hari, kelopak matanya mulai berkelahi lagi dan dia sering mengangguk Li Yun Liang memiliki kelas di sore hari dan dia melihatnya selama kelas Zhang Yu masih tidur, seperti biasa Dia menunjuk Zhang Yu yang sedang tidur dan bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya Setelah kelas, Li Yun Liang mengedipkan mata pada keponakannya Ge Wen Hui sebelum pergi, dan pergi Ge Wen Hui juga memahaminya, dan setelah beberapa saat, bangkit dan keluar Ge Wen Hui menyeberangi koridor dan mencapai tangga lorong yang aman Di sini relatif tenang, dan tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia berdiri dan menunggu Ge Wen Hui Li Yun Liang berdiri di koridor dan kehilangan pikirannya Dia baru saja mengembalikan informasi dari Huang Dayong hari ini Ternyata Zhang Yu dan kepala sekolah Huang Zhong sama sekali tidak memiliki hubungan dekat Huang Yi, kepala sekolah SMP nomor 1, sebenarnya sangat memperhatikan satu sama lain pada hari-hari pertama pendaftaran Zhang Yu Awalnya saya pikir saya sering peduli dengan Zhang Yu dan menjadi lebih dekat, jadi saya memiliki kesempatan untuk dekat dengan manajemen langsung wakil wali kota Wang, yang hampir dekat Setelah Huang Yu mengatur agar Zhang Yu pergi ke sekolah, setelah beberapa hari, dia pergi ke wakil wali kota Wang untuk melaporkan pekerjaannya, dan melaporkan pengaturan Zhang Yu Ketika Huang Zhang pergi, wakil wali kota Wang kebetulan, sedang sibuk dan tidak berada di kantor Dia bertemu dengan sekretaris wakil wali kota Wang, yang bermarga Liu Huang Ye dan sekretaris Liu memiliki hubungan yang baik Dari sudut pandang jarak, dia masih merupakan saudara kecil yang tidak dapat dihubungi oleh pihak lain Dia dianggap sebagai sepupu dari pihak lain Dikatakan bahwa orang miskin berada di pusat kota tanpa diminta, dan orang kaya memiliki kerabat jauh di pegunungan Huang Huang, yang tidak dapat mengenai delapan tiang lawan, sebenarnya berpura-pura menjadi kerabat dengan lawan, dan tentu saja dia sering datang dan pergi Sebagai orang luar, Huang Zheng tentu tidak tahu apa hubungan antara wakil wali kota Wang dan Zhang Yu Namun, sekretaris wakil wali kota tidak mungkin tidak tahu Tentu saja, dia diam-diam memberi tahu Huang Yan sepupu jauh ini Saat itulah Huang Yan baru menyadari bahwa wakil wali kota Wang dan Zhang Yu memiliki hubungan seperti itu Jika dikatakan bahwa dermawan penyelamat hidup ini terlalu besar, saya tidak akan terlalu berterima kasih kepada Dade Terlalu kecil untuk mengatakan terlalu sedikit omong kosong Beban Zhang Yu secara alami jatuh di benak Huang Huang, belum lagi dia tahu dari rumah jauh Cao Yuan Fang bahwa wakil wali kota Wang mungkin harus dipindahkan ke kota lain tahun depan dan selanjutnya, dia akan menjadi wakil wali kota Ketika Huang Zheng mendengar ini, status Zhang Yu bahkan lebih rendah di hatinya Wakil wali kota eksekutif kota lain memiliki kentut untuk dirinya sendiri Satu atau dua, dan Huang Ye sibuk lagi, dan segera tidak lagi memperhatikan pria kecil Zhang Yu Huang Dayong, keponakan Huang Yan, menanyakannya di sebuah pertemuan keluarga Huang Yan yang minum anggur mengatakannya dengan santai, meskipun dia tidak mengatakan apapun tentang wakil wali kota Wang Yang, dia tetap memiliki kesadaran ini Sekadar untuk mengatakan bahwa ini adalah hubungan pertemanan dari seorang teman, bukan masalah besar latar belakangnya Huang Dayong mengetahui berita itu dan memberi tahu temannya Li Yun Liang tentang hal itu Meskipun mungkin untuk mengatakan, siapa teman dari teman ini di mulut pamannya Namun, Huang Dayong telah menerima informasi yang jelas dari mulut Huang Ye Rumah Zhang Yu ini tidak memiliki kekuatan dan hanya orang biasa Li Yun Liang mendengar berita ini dan hatinya sangat bahagia Anda harus tahu bahwa pada saat ini, dia sudah tak tertahankan bagi Zhang Yu Dalam ujian baru-baru ini di kelas, Zhang Yu hampir setiap saat tidur dan dia tertidur setiap hari Jangan bicara tentang guru kelas Anda, bahkan guru mata pelajaran itu masih mengeluh Nilai rata-rata kelas yang menjadi tanggung jawabnya diturunkan, yang akan membuat seluruh tim pengajar di grup D tidak dapat melihat ke depan di depan para guru di kelompok lain di tahun ajaran Pada akhirnya, semua guru di kelompok yang sama mengalihkan keluhan mereka kepada diri mereka sendiri Meskipun kutu terlalu banyak, tidak gatal, tetapi jika kutu terlalu banyak, tidak gatal lagi, itu untuk membunuh orang Karena keluarga Zhang Yu tidak memiliki latar belakang, dia harus menemukan cara untuk mengusirnya Carikan dia janggut, kancingkan topi, dan langsung lewat kantor urusan akademik, wakil kepala sekolah Anda bahkan tidak perlu membuat Huang Huang khawatir, Anda dapat memecatnya secara langsung Tentu saja, untuk segera melakukannya, sebelum itu, Anda harus merencanakan dengan cermat, merencanakan dengan baik, dan tidak akan gagal Tentu saja, Li Yun Liang juga mempertimbangkan sikap Huang Dia berpikir bahwa meskipun Huang Xi mengetahuinya, itu akan baik-baik saja Satu sekolah selalu dikenal dengan manajemen yang ketat, dan Huang Yan sendiri mengetahuinya Selama saya memiliki komunikasi yang baik dengan para guru itu, Huang Yan datang untuk bertanya, semua orang Mengeluh, kita harus menggambarkan anak itu sebagai orang jahat pertama dalam sejarah sekolah menengah pertama Sampah masyarakat, holigan busuk, sama sekali tidak dipecat Jangan katakan bahwa Zhang Yu tidak ada apa-apanya di hati Huang Min Bahkan jika Huang Min membaca sedikit persahabatan, dia tidak dapat melakukannya untuk bajingan seperti itu dan semua guru di grup D Selain itu, anak ini Zhang Yu memiliki kemanusiaan yang begitu besar Biarkan Huang Zeli mengantre, dan tunjuk rusak untuk membantunya dengan bahasa Melayu Ini tidak mungkin, dengan ide-ide ini dalam benaknya, Li Yun Liang terus-menerus menyeduh dalam benaknya Dia harus menyeduh rencana yang baik, rencana yang sempurna, dan rencana yang sempurna Namun, Li Yun Liang memutuskan untuk meninggalkan karir mengajarnya segera setelah dia membutuhkannya Batu sandungan pertama Sementara Li Yun Liang memikirkannya, Ge Wen Hui telah datang ke sisinya Melihat sekeliling, dan berkata, orang tua Ada apa? Li Yun Liang berkata, beritahu kamu kabar baiknya Terakhir kali aku bertanya kepada keponakan kepala sekolah Huang, Huang Dayong, bahwa hasilnya sudah diperoleh Ge Wen Hui mendengar matanya berbinar dan berkata dengan cemas, bagaimana? Li Yun Liang tersenyum tipis dan berkata, keluarga anak laki-laki itu sama sekali tidak memiliki kekuatan Itu semua tentang menarik spanduk dan menarik kulit harimau, dan dia tidak ada hubungannya dengan Presiden Huang Huang Dayong mendengarkan apa yang dikatakan Presiden Huang, itu pasti baik-baik saja Ge Wen Hui berkata dengan heran, itu bagus Ibu D, aku akan berbicara dengannya sebentar lagi Selesaikan kebencian itu Kamu harus tahu bahwa Ge Wen Hui didorong oleh Zhang Yu terakhir kali, dan sekarang dia masih merasa tidak nyaman Aku sudah lama ingin membalas dendam Tentu saja, dia benar-benar tidak merasa bahwa Zhang Yu sangat kuat Dia pikir terakhir kali dia benar-benar tidak tinggal diam, hanya untuk kalah Li Yun Liang mendengar kata-kata itu, jangan khawatir, kamu tidak bisa makan tahu panas Masalah ini harus diselesaikan sebelum kamu bergerak Jika kita mulai dengan satu langkah, kita akan kelelahan Kamu harus tahu bahwa memindahkannya bukanlah tujuannya, biarkan dia keluar dari kelas Keluar dari sini adalah tujuannya Ge Wen Hui mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, bagaimana menurutmu, orang tua? Li Yun Liang berkata, saya pikir begitu Sekarang sudah hampir waktunya sekolah di sore hari Waktunya tidak cukup, jangan terburu-buru melakukannya Kita seperti ini, di malam hari, Anda harus menemukan janggut, menjemputnya, dan mencoba yang terbaik Ini masalah besar, yang terbaik adalah membuatnya bersemangat Jangan takut kehilangan uang, Anda harus menguasai ritme Kali ini, Anda harus mengutuknya di tempat Hei, ya, akhir-akhir ini, Anda belum menemukan beberapa teman sekelas yang dapat mendukung Anda Tidak ada yang membantu Anda seperti terakhir kali Mari kita membuat lelucon lagi Petik 2 Ge Wen Hui menepuk dadanya ketika dia mendengar kata-kata itu Tenang, orang tua Kali ini tidak sama dengan terakhir kali Setidaknya ada 4 atau 5 orang di kelas saya yang benar-benar mendukung saya Ge Wen Hui telah mempelajari pelajaran terakhir Dalam beberapa hari terakhir, ia telah mengambil inisiatif untuk membuat beberapa teman sekelas Tentu saja, keterampilannya kering, menghancurkan uang, cangkang berlapis gula, dan emas Peran uang itu sederhana dan keras, dan efeknya jelas Beberapa orang yang mendukung Ge Wen Hui saat ini adalah mereka yang suka menjadi kecil dan murah, tetapi juga dapat meraup keuntungan Meskipun tidak stabil, mereka efektif Tentu saja, Li Yun Liang tidak mengetahui hal ini, tetapi mengambuk setelah mendengar kata-kata Karena kamu sudah siap, aku akan lebih percaya diri kali ini Selama aku dapat menangkap bukti bahwa dia mengganggu kelas dan memukuli teman sekelas besok Aku akan memberikannya besok Dia melapor ke kantor administrasi sekolah dan mencoba memecatnya sekali Petik 2, keduanya berdiri di sana, bergumam cukup lama, mengira bahwa mereka memiliki rencana yang mulus sebelum akhirnya berpisah Bel berbunyi dan pelajaran terakhir sore itu telah berakhir Beberapa siswa pergi ke kantin sekolah untuk makan, tidak suka makan di kantin atau pulang, atau pergi ke gerbang sekolah untuk mencari camilan lesat, mengurus makanan Zhang Yu tidak pulang untuk makan sekarang Saya menemukan toko mie di depan sekolah Kemudian bos tampak terkejut, dan datang dengan 5 mangkuk mie Anda tahu, dia baru saja tumbuh dewasa, dan makanannya luar biasa Setelah Zhang Yu selesai makan, dia mendapat 2 botol minuman lagi Tepat setelah bel berbunyi beberapa saat, kelopak mata Zhang Yu melawan lagi Karena saya kurang tidur di siang hari, saya tidak bisa bertahan di malam hari Pelajaran pertama di malam hari adalah bahasa Inggris Li Yun Liang tidak datang Ge Wen Hui, yang diwakili oleh kelas bahasa Inggris dan juga menjadi pengawas kelas, mengajak seluruh staff untuk belajar sendiri Ge Wen Hui duduk di kursi di belakang podium, melirik karakter target Zhang Yu terlebih dahulu, dan mendapati dia tidur seperti babi mati Ge Wen Hui mendengus dalam hatinya, dan membuka mulutnya dengan keras Saya mengklik nama orang itu dan mengambil kembali kertas ujian bahasa Inggris pagi itu Guru Li dari kelas kami mengatakan bahwa soal itu kurang dari 100 poin, dan soal itu dijawab 20 kali, jika Anda gagal, seluruh kertas disalin 40 kali Ge Wen Hui mengatakan ini, dan melirik Zhang Yu lagi, dan mendapati bahwa dia masih tidak menjawab Mengambil bagian atas setumpuk kertas dari 120, berkata, Xiao Wei, 115 Su Qian Qian, 114 Fang Su Xing, 112 Seseorang yang mendapat nama itu oleh Ge Wen Hui mengambilnya sendiri, atau seseorang meminta siswa di barisan depan untuk membantu menyebarkannya, satu persatu, dan semakin sedikit kertas di podium Lu Zikuan, 87 Zhao Zijun, 87 Wu Jie, 80 Pada saat ini, ada kertas di podium Ge Wen Hui Dia tidak membacanya, menunggu sampai kertas Wu Jie diambil dan dikembalikan ke tempat duduknya Hanya dengan suara keras, Zhang Yu 0 poin Seseorang yang duduk di barisan depan berdiri dan ingin membantu Zhang Yu mengoper kertas Ge Wen Hui mengerutkan kening, melotot ke sisi lain, mengungkapkan arti peringatan, membuat sisi lain merasa sedikit aneh, tidak tahu apa situasinya, harus duduk lagi Ge Wen Hui mengalihkan perhatiannya ke Zhang Yu lagi dan berkata, Zhang Yu 0 poin, kamu tidak bisa mendengarnya, Zhang Yu Datang dan ambil kertasnya, Zhang Yu Zhang Yu Ge Wen Hui berteriak dan menepuk meja dengan suara keras yang mengguncang ruangan Pada saat ini, Zhang Yu tidak menanggapi sama sekali Dia berbaring diam dan tidur nyenyak Semua orang di kelas itu aneh Apa yang dilakukan Ge Wen Hui? Apa yang membuat mereka gugup? Ge Wen Hui berkata, Lu Zikuan, kamu mendorongnya untuk membangunkanku Biarkan dia datang dan mengambil kertasnya Lu Zikuan mengerutkan kening, beberapa dengan enggan, diam-diam Ge Wen Hui, kamu benar-benar sakit Kenapa kau harus membiarkan Zhang Yu datang untuk mengambil kertas ujian Kau hanya perlu menyerahkannya Lagi pula, bagi Zhang Yu, tidak masalah mendapat nilai 0 Bukankah dia selalu mendapat nilai 0 Satu nilai saja bisa mengejutkan seluruh tahun ajaran Ketika Ge Wen Hui melihat Lu Zikuan tidak menjawab Dia mengerutkan kening dan berkata Lu Zikuan, kau tuli Aku ingin kau mendorongnya, bangunkan dia Ketika Lu Zikuan mendengar ini, hatinya sedikit marah Tetapi, tidak ada cara yang baik Bagaimanapun, Ge Wen Hui adalah pengawas Zhang Yu tidak berani memberinya muka Tetapi dia tidak berani Memukul anjing tergantung pada pemiliknya Dia tidak takut pada Ge Wen Hui Tetapi itu tidak berarti dia tidak takut pada istri lamanya Li Yun Liang Memikirkan hal ini, Lu Zikuan mendorong Zhang Yu di sekelilingnya dan berkata Hei bos Bangun, bangun Pemimpin regu memanggilmu Lu Zikuan menunggu beberapa saat Tetapi melihat Zhang Yu tidak menjawab sama sekali Sebaliknya dia bisa mendengar dengkuran kecil Dia menoleh ke Ge Wen Hui dan berkata Geban, Zhang Yu sudah terlalu mati untuk tidur Aku tidak bisa membangunkannya Ge Wen Hui berkata dengan keras Rumput, kamu belum makan Dorong dia lebih keras Dorong dia bangun Lu Zikuan sangat marah Sungguh anjing sialan yang berkelahi dengan orang lain Tetapi saat ini mereka hanya bisa menekan amarah di hati mereka Menahan diri Mendorong dan mendorong Zhang Yu dengan kuat Dan berkata Bos Bangunlah segera Pemimpin regu memanggilmu Bos Bos Tubuh Zhang Yu bergerak sedikit Zhang Yu mengambil tindakan Yang menunjukkan bahwa Lu Zikuan menggunakan banyak kekuatan kali ini Mengganggu keadaan tidurnya Zhang Yu mengangkat kepalanya dengan lemah Matanya yang kecil dan kabur menyipit Dan sekilas dia tahu bahwa dia tidak bangun Berkedip Melihat sekeliling dengan lemah Bodoh Menggigil Dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama Ketika G. Wenhui melihat Zhang Yu bangun Dia berkata dengan keras Zhang Yu Nilai ujian bahasa Inggrismu sangat penting Kamu bergegas dan mengembalikan kertas itu kepadaku Kemudian menyalin seluruh kertas 40 kali Apakah kamu mendengarnya Kata-kata G. Wenhui tidak jatuh Kepala Zhang Yu melunak lagi Dan jatuh Terbanting Menghantam meja Mendengkur lagi Suaranya 3 poin lebih keras dari sebelumnya Dan tertidur lagi Hahaha Pada saat ini Seluruh kelas tidak dapat menahan tawa serempak Sambil mengagumi asal mula tidur Zhang Yu yang sebenarnya Dan ketika dia tidak bangun dari pagi hingga malam Kamu juga muak dengan G. Tua ini Siapa yang kamu cari Tidak baik Memalukan untuk menemukannya Itu hanya mencari masalah Wajah G. Wenhui saat ini dapat dikatakan sangat jelek Dia menangis diam-diam di dalam hatinya Baiklah Biarkan anak laki-lakimu memandang rendahku dan berani mempermalukanku Kali ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan lausu G. Wenhui memikirkan hal ini Dan bersenandung dingin Menepuk meja podium dengan keras Dan berdiri Tiga langkah dan dua langkah Bersenandung ke baris terakhir Melirik Lu Zikuan berkata Lu Zikuan Kamu menghindar Lu Zikuan melirik G. Wenhui Tidak mengatakan apa-apa Bangkit dan berdiri di samping Setelah G. Wenhui melihat Lu Zikuan menyerah Dia maju dan meraih kerah leher Zhang Yu Menariknya dengan keras ke samping Dan berkata dengan keras Kamu asteris 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 Bangunkan aku Zhang Yu tertidur saat itu juga Dari mana aku tahu apa yang sedang terjadi Tentu saja Aku tidak siap Aku tertegun oleh G. Wenhui Menjatuhkan bangku Lu Zikuan Menendang meja Dan jatuh Jelek sekali Zhang Yu sadar saat ini Aku mendapati diriku duduk di tanah Mendorong meja dan kursi ke samping Sangat malu Zhang Yu Sangat marah Berdiri Berbalik dan melirik G. Wenhui yang sombong Lalu menepuk-nepuk tubuh Zhou yang kotor Lalu dengan dingin Mengapa menyeretku G. Wenhui mendengar kata-kata itu Lalu mencibir dengan jijik di wajahnya Dan mengangkat alis Dan berkata Ada apa denganmu Aku telah menyeretmu Sudah berapa kali aku memanggilmu Kamu tuli Zhang Yu dengan dingin berkata Jangan jawab Aku bertanya lagi Mengapa menyeretku Ketika G. Wenhui mendengar kalimat ini Dia langsung menjadi marah Ups Emosiku Apakah kamu bertengkar denganku Wajah G. Wenhui menoleh ke samping Dan dia berkata Menyeretmu Bajinganku masih ingin memukulmu Momo ngomong Mengangkat telapak tangannya Itu adalah tamparan di wajah Dan langsung menuju wajah Zhang Yu G. Wenhui telah membuat rencana hari ini Hari ini Dia harus belajar dari kelinci kecil Yang tidak mengenal ketinggian bumi ini Dan memberi tahu Di otoritas pemimpin regu Pada titik ini G. Wenhui tidak meninggalkan perasaan apapun Lengannya harus sebesar yang seharusnya Dan lengannya harus sebesar mungkin Telapak tangan G. Wenhui Berteriak Langsung menuju Zhang Yu Pada saat ini mulut Zhang Yu sedikit terangkat Menunjukkan sedikit penghinaan Karena tindakan G. Wenhui adalah gerakan lambat Untuk dirinya sendiri dengan berbagai keterampilan Ketika tangan G. Wenhui telah mencapai wajah Zhang Yu Tangan kiri Zhang Yu melintas dengan cepat Menjentikan Dan rambutnya datang lebih dulu Dan segera menggenggam telapak tangan G. Wenhui G. Wenhui sedikit membeku Tidak menyangka pergelangan tangannya Dengan mudah ditangkap oleh pihak lain Tepat ketika G. Wenhui merasa sedikit bingung Dan belum menanggapi Pergelangan tangan Zhang Yu bergetar Dan dia merosot ke samping Membalikkan telapak tangan G. Wenhui sekaligus G. Wenhui disilangkan oleh telapak tangan Zhang Yu Dia segera merasakan bahwa seluruh lengannya Dari pergelangan tangan ke siku hingga bahu Mengalami kram di seluruh tubuhnya Dia merasakan sakit kesemutan Dan tubuhnya tidak terkendali Dia berteriak Ya Tuhan Sakit Sakit Kamu lepaskan Cepat Zhang Yu membalikkan telapak tangan G. Wenhui ke satu sisi Dan ketika dia melihat telapak tangan lainnya berdengung Wajahnya kram Dan sudut mulutnya menunjukkan seringai Dan dia perlahan mengangkat telapak tangannya yang lain Apa yang kamu lakukan G. Wenhui bukan orang bodoh Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam situasi ini Yang membuatnya berkeringat dingin Dan dia gemetar Aku katakan padamu Zhang Yu Beraninya kau Sebelum menunggu G. Wenhui menyelesaikan ucapannya Telapak tangan Zhang Yu ditarik ke wajah G. Wenhui dengan sekejap Sekejap Suara renyah itu membuat seluruh kelas merasa seperti mereka berdiri Mendengarkan suara desibel tamparan Anda tahu bahwa kekuatan tamparan ini jelas tidak ringan G. Wenhui dibanting ke tanah oleh Zhang Yu dengan tamparan di wajahnya Membuatnya menatap Venus Pusing dan sedikit bau asin di mulutnya G. Wenhui menjilati luka di dalamnya Menggosok punggungnya dengan tangannya Dan melihat cairan merah di tangannya G. Wenhui tidak menyangka bahwa dia ditampar oleh Zhang Yu Dan mulutnya berdarah G. Wenhui sangat marah Duduk di tanah dan menunjuk Zhang Yu Dia sangat marah dan berkata Oke Zhang Yu yang baik Beraninya kau memukulku Pukul kau Zhang Yu dengan dingin melirik G. Wenhui Mengangkat tangannya dan menunjuknya Lalu berkata Kamu katakan satu hal lagi G. Wenhui sedikit takut saat ini Zhang Yu long begitu galak dan kuat sehingga dia menakutkan dan tidak bermoral saat ini Jika dia tidak berbicara dengan baik Dia tidak akan ditampar di wajahnya Makan yang kejam Sayang sekali Awalnya Saya ingin saling mengajari G. Wenhui Dan saat ini Dia telah menghilang tanpa jejak Saat ini dia ditakuti oleh pihak lain karena dia takut Zhang Yu akan memukulnya lagi Biarkan dia merangkak dan berguling Lolos dari sisi Zhang Yu berdiri dan berkata dengan suara gemetar Kamu tunggu Kamu tunggu Aku beritahu guru untuk pergi sekarang Setelah berbicara Jenderal melarikan diri dia bergegas ke pintu Membanting dan jatuh Mata Zhang Yu terus memperhatikan G. Wenhui yang menghilang di pintu Dan kemudian dia melirik orang-orang di rumah dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya Lagi dan kembali ke tempat duduknya Ruang kelas 12 sekarang pada dasarnya seperti jarum jatuh Sunyi dan tidak normal Meskipun kepala sekolah Li Yun Liang tidak ada di sini Dan ketua kelas G. Wenhui tidak ada di sana Tidak ada seorang pun yang berbicara Kelas 12 sekarang tahu bahkan orang-orang bodoh sekalipun Ini hanyalah ketenangan terakhir sebelum badai Badai mengerikan lainnya tidak dapat diubah Pada saat ini langkah kaki yang renyah terdengar di lorong sangat tergesa-gesa Dari jauh ke dekat dan semakin dekat Hampir semua orang di kelas tidak perlu menebak siapa orang ini Karena hanya ada satu jawaban Yaitu kepala sekolah kelas 12 mereka Li Yun Liang ada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.